Berikut ini adalah video tutorial tentang cara mendapatkan kuota atau paket internet sebesar 30GB selama 90 hari dari portal Guru Berbagi. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat OPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial tentang cara mendapatkan kuota atau paket internet 30GB selama 9 hari melalui portal Guru Berbagi. Nah, langkah-langkah untuk mendapatkan kuota atau paket internet dari portal Guru Berbagi adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu sebuah browser. Kemudian pada browser tersebut, ketikan alamat seperti yang tampak pada layar monitor. Nah, Bapak-Ibu dan teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi video. Selanjutnya, pada halaman pendaftaran di sini, daftar akun Guru Berbagi, di sini kita harus registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk registrasi di sini kita harus mengisi nama, kemudian pada surel di sini adalah alamat email, kemudian kata sandi, nah ini bukan kata sandi untuk login email, tetapi kata sandi untuk login pada portal Guru Berbagi. Kemudian, konfirmasi kata sandi, selanjutnya adalah pekerjaan atau profesi. Nah, di sini kita bisa memilih sebagai praktisi pendidikan, widya iswara, dosen atau relawan pendidikan. Nah, selanjutnya kita masukkan nama organisasi atau instansi, bagi Bapak-Ibu guru bisa memasukkan nama sekolah. Kemudian apabila sudah, kita klik pada bagian di sini, saya bukan robot, kemudian klik tombol daftar sekarang. Nah, tahap selanjutnya adalah login pada portal Guru Berbagi. Nah, untuk Bapak-Ibu yang sudah terdaftar pada SIMPKP atau Guru SIMPKP, nah di sini kita tidak perlu melakukan pendaftaran, kita cukup klik tombol masuk pada bagian di sini. Nah, di sini selanjutnya kita disuruh memasukkan, pada bagian atas adalah akun SIMPKP, di mana ini adalah nomor peserta ketika ikut ujian PKG pada waktu tahun 2015 dulu, ataupun tahun berikutnya, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, Bapak-Ibu juga bisa masuk dengan akun SIMPATIKA. Apabila terjadi lupa kata Sandi, bisa klik pada bagian di sini, atau daftar akun apabila belum memiliki akun untuk login ke portal Guru Berbagi. Nah, selanjutnya kita klik tombol masuk. Nah, di sini kabar gembiranya adalah, apabila kita ingin mendapatkan kuota atau paket internet sebesar 30GB, yang berlaku selama 3 bulan, ini adalah kita harus membuat 1 buah artikel dan 1 buah RPP, kemudian kita upload. Nah, di sini ada beberapa ketentuan untuk berbagi artikel dan juga berbagi RPP. Kita dapat membaca pada bagian bawah di sini. Nah, kemudian langkah pertama, setelah kita berhasil login pada portal Guru Berbagi, di sini kita tambahkan nomor seluler. Nah, di sini terdapat profil yang harus dilengkapi. Nah, di sini secara otomatis, karena tadi sudah kita melakukan pendaftaran, kita tinggal memasukkan nomor handphone. Nah, setelah mengisi nomor handphone, kemudian klik tombol simpan. Nah, apabila sudah muncul pesan profil berhasil diperbarui di sini, berarti kita sudah bisa mulai membuat atau berbagi artikel. Untuk berbagi artikel, sekarang kita bisa klik pada bagian di sini. Kemudian untuk berbagi RPP, kita klik di sini. Nah, setelah kita memenuhi persyaratan, di sini kita bisa mendapatkan paket data sebesar 30GB yang berlaku selama 3 bulan. Nah, di sini untuk mendapatkan paket 30GB, kesempatannya banyak sekali, karena di sini dibagikan kepada 10 kontributor dengan artikel paling menarik. Nah, ini adalah kesempatan juga bagi Bapak-Ibu untuk mengasah keterampilan menulis. Nah, di bagian sebelah kiri di sini, terdapat beberapa menu, yang pertama adalah menu portal, kemudian berada SIM, kemudian RPP saya, ini adalah RPP yang kita buat dan kita bagikan. Kemudian di sini adalah artikel baru, dan juga ada menu bantuan. Nah, apabila Bapak-Ibu mengalami kesulitan, bisa klik pada menu bantuan di sini. Nah, demikian video tutorial tentang cara mendapatkan paket data sebesar 30GB dari portal Guru Berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa Bapak-Ibu yang baru menemukan channel Sobat OBS untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami telah update video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!